Hai hai kawan kembali lagi ke channel kesayangan kita semua ya Rawa adalah dataran bertanah yang basah dan selalu digenangi oleh air secara alami Genangan itu disebabkan oleh pelepasan air yang sangat buruk atau drainase dari letaknya yang lebih rendah dari daerah lainnya di sekelilingnya Taukah kawan, Rawa ternyata diisi oleh beberapa makhluk hidup Di antara makhluk hidup itu ternyata ada yang sangat menyeramkan Inilah misteri penghuni Rawa yang paling mengerikan dan berbahaya versi 10 menit Hulus Raksaksa Hulus atau yang biasa kita kenal sebagai labi-labi Kita tidak akan pernah tahu saat kita sedang memancing Berharap akan mendapatkan ikan yang banyak dan besar di dalam sebuah Rawa atau Hulus Sungai Biasanya kita akan menyimpulkan Jika ada Rawa dan dekat kulus sungai Pasti akan banyak dihuni oleh ikan atau belut Sebagai penghuninya bukan? Ternyata betapa kagetnya ketika pancing kita menemukan atau dimakan oleh sesuatu yang bergerak sangat kuat Dan ternyata ada seekor satwa penghuni sebuah Rawa yang sangat-sangatlah besar kawan Hampir-hampir sebagai orang awam kita pasti sangat ngeri melihatnya Betapa besar makhluk itu Kepalanya saja bisa mencapai lapak kaki kita Dan ternyata setelah diangkat Seekor labi-labi monster yang berusia ratusan tahun Ular waling besar Para remaja di desa biasanya jika malam hari tiba mereka akan melakukan aktivitas Seperti mencari ikan Ikan tersebut akan dikonsumsi Seperti dibakar dan digoreng Di saat para remaja fokus dan asik mencenter di sekelilingnya untuk melihat Apakah ada ikan yang keluar mencari makan di malam hari Seperti di Rawa atau di tepian sawah Namun astagfirullah betapa mengejutkan Yang kita jumpai adalah seekor ular yang berwarna belang-belang Dan ternyata itu adalah salah satu jenis ular paling berbisa Jika kita bertemu dengan ular berwarna itu Sepengalaman orang tua kita Jika kita sedang melakukan aktivitas mencar ikan Atau berburu-belut Sebaiknya harus dibatalkan Karena ini akan mengancam nyawa kita sendiri Karena ular itu adalah ular paling berbahaya Dan berbisa tinggi Yaitu ular whirling Hewan lintah Dalam sebuah siang yang cukup cerah Terlihat ada beberapa kawanan orang nih Yang sedang mencari atau mengeksplor di dalam sebuah hutan yang berawa Untuk mencari hewan Namun apa yang terjadi Tiba-tiba Koto orang tersebut merasa kesakitan Di sekitar kaki dan pahanya Lalu orang itu berusaha untuk Buka sepatu dan celadanya Untuk memastikan apa yang terjadi Dan betapa kagetnya Begitu dibuka Ternyata ada lintah yang sedang menghisap darah di kaki dan paha orang tersebut Sarang buaya muara Seperti yang kita ketahui Bahwa hewan buaya dapat membuat sarang untuk bertelur di daratan ya kawan Biasanya buaya tersebut membuat sarang di dekat sungai Yang ada banyak rawa-rawanya Kita harus berhati-hati nih Jika kita sedang berada di dalam sebuah rawa Jika kita bertemu ada sebuah gundukan yang besar Yang lebih tinggi daripada tanah-tanah lainnya Lebih baik kita menghindari Biasanya itu adalah sarang dari buaya muara Kita tahu ya Jika buaya sedang bersarang atau bertelur Hewan ini akan sangat-sangat agresif Dan bisa menyerang dan memangsah kita Lebih baik kita menghindari Daripada membahayakan diri kita sendiri Ikan cana yang langka Yang bisa dijual dengan harga yang mahal Kita tidak tahu ya Jika dalam sebuah rawa terdapat Banyak sekali makhluk hidup Yang menjadi tempat adaptasi mereka Dan juga tidak akan pernah menyangka Bahwa dalam sebuah rawa itu Ada ikan-ikan yang cantik dan langka Tak terkecuali ikan yang sedang viral Beberapa tahun belakangan ini Salah satunya ialah ikan gabus Atau bahasa latinnya ikan cana Ikan-ikan ini bisa didapatkan di dalam rawa-rawa Mereka biasa hidup bersembunyi Dan mencari makan pada malam hari Dimana para penduduk dan warga Sedang tertidur pulas Ikan ini sedang mencari makan Di dalam sebuah rawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!